Keterlambatan bicara pada balita merupakan salah satu masalah umum beberapa orang tua yang mengeluhkan mengenai kondisi yang terjadi pada anak mereka. Keterlambatan bicara adalah suatu kondisi ketika balita Anda tidak berbicara sama sekali atau hanya bisa mengucapkan beberapa kata. Menurut penelitian, telah ditemukan bahwa satu dari setiap lima anak mengalami keterlambatan dalam bicara. Jika balita Anda belum dapat belum mulai berbicara pada usia dua tahun atau bahkan di atas dua tahun, maka sebagai orang tua Anda perlu berkonsultasi masalah ini dengan dokter anak Anda. Ada teknik untuk melatih merangsang bicara pada balita sehingga setiap orang tua harus menerapkannya untuk meningkatkan kemampuan balita yang terlambat berbicara. Berikut sharing di sini beberapa cara meningkatkan perkembangan balita yang terlambat berbicara. 1. Tingkatkan intensitas percakapan dengannya jika anak Anda belum mulai berbicara pada usia dua tahun bahkan di atas dua tahun, maka ada kemungkinan bahwa anak Anda tidak tahu cukup mengenai kosa kata untuk mengekspresikan sesuatu yang ia lihat, apa yang ia inginkan dan tentang dirinya sendiri. 2. Umumnya, balita yang kurang pengetahuan kosa kata dan ini akan menghambat mereka untuk bisa berbicara. Kosa kata yang minim membuat ketidakmampuan untuk berbicara dan mengucapkan kata-kata. Jadi, jika balita Anda lambat belum dapat berbicara, Anda dan anggota keluarga harus lebih meningkatkan intensitas mengajaknya untuk berbicara. Selalu memaparkan padanya mengenai segala sesuatu yang ia lihat, mengajarkan dengan kata-kata sederhana, segala sesuatu yang ia lakukan, sesuatu yang ada di rumah atau ia lihat. Lalu, setiap hari cobalah untuk bertanya mengenai kegiatannya hari ini. Dengan dua pilihan jawaban yang sederhana terlebih dahulu. Misalnya, hari ini adek tidur siang atau tidak tidur atau main, tadi adek makan dengan ayam atau ikan-ayam atau ikan dengan meningkatkan intensitas percakapan dengannya, akan mengenalkan, menambah dan memperkaya kosa kata baru untuknya, yang kemudian akan ia ingat, apalagi jika setiap hari ada pertanyaan yang hampir sama. 2. Lebih deskriptif jangan hanya mengenalkan sebuah benda yang ia lihat saja, namun cobalah untuk mendeskripsikan dan mengenalkan kegunaan dari sebuah benda apa yang ia lihat. Misalnya adalah ini namanya pensil. Pensil digunakan untuk menulis dan menggambar di kertas, ini namanya gelas. Gelas digunakan untuk minum, ini namanya handphone. Handphone digunakan untuk menelepon ayah, itu namanya mobil. Mobil digunakan kalau adik ingin pergi jalan-jalan ke rumah nenek, DLL. Mengenalkan kosa kata dan mendeskripsikannya, akan membuat balita Anda mengenali objek. Dan deskripsi berulang objek akan mendorongnya untuk berbicara dan belajar kata-kata yang berbeda. Ingat, hal ini harus dilakukan secara berulang, sesering mungkin dan setiap hari. 3. Membacakan buku untuknya, bercerita mendongeng, membacakan sebuah buku bergambar untuk balita Anda, sambil ia mengamati gambar di buku tersebut, adalah salah satu cara termudah untuk meningkatkan perkembangan bicara anak. 4. Pilihlah buku bergambar yang sederhana, untuk balita Anda yang telat bicara. Saat membacakan cerita untuknya, dengan menunjuk sebuah gambar dan mengenalkan masing-masing kosa kata pada setiap gambar. Mendengar dan mengenal masing-masing kata yang ia lihat pada gambar dengan jangka waktu berulang, sesering mungkin setiap hari, akan membuat otaknya lebih berkembang untuk dapat bicara. Setelah Anda mengenalkan masing-masing gambar dengan namanya, Anda dapat mengetesnya dengan gantian bertanya kepadanya. Misal, ini namanya hewan gajah. Gajah badannya besar. Gajah juga punya hidung yang panjang, namanya belalai. Lalu kembali tanya kepadanya. Ini apa namanya, atau ini hewan apa yang badannya besar jika dia belum hafal, bimbinglah dengan jawaban yang benar, dengan penggalan yang sederhana. Gajah. Semua butuh proses. Pada awalnya mungkin ia akan menjawab dengan ucapan belum sempurna, misal aja bersabarlah mengajari dengan mengulang jawaban yang benar. Gajah 4. Menyanyikan dan memperdengarkan lagu-lagu anak. Menyanyikan lagu-lagu anak, tidak hanya menghibur anak Anda tetapi juga membantu dalam membangun kosa kata barunya. Anda bisa bernyanyi sendiri saat bersamanya, atau memperdengarkan lagu-lagu anak dari video CD, YouTube, atau acara televisi balita yang bertema edukatif, seperti film musikal anak-anak. Anda boleh menyanyikan untuknya ketika memandikannya, ketika bermain bersamanya, ketika waktu santai bersama keluarga, ketika ia bangun tidur, atau kapan saja saat berhubungan dengan apa yang ia lakukan. Misal, ketika ia akan makan, coba nyanyikan lagu, sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu, menjaga kesehatan dek, agar sehat selalu, atau ketika ia bangun tidur. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, DLL. 5. Paparan di luar rumah Banyak sekali alasan dibalik tertundanya anak dapat berbicara. Salah satunya adalah rasa malu terhadap orang lain yang tidak pernah jarang ia jumpai. Oleh karena itu, Anda perlu memberikan eksposur yang tepat untuk balita Anda. Sering-seringlah mengajak anak bermain di Playground di mana berkumpul teman sebayanya. Daftarkan anak Anda dalam suatu kelabat atau kegiatan yang membuatnya berinteraksi, bermain dan bertemu dengan teman-teman sebayanya. Misal, taman pel, taman bermain. Menikut sertakan anak Anda dalam suatu kegiatan akan memberikan dia kesempatan untuk belajar bahasa dari kelompok sebayanya. Nah, semoga bermanfaat ya, parents. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!